Bocek leles dari seorang Rashi Oke, Rashi, Selena-nya Belum membuangkan hasil sejauh ini Walaupun tadi di awal kita lihat Udah digarukan yang diberikan terhadap penggunaan dari Benedetta Mulai maju ke bagian depan Ada lagi yang naik-mana naik Tapi tidak mengenai Skylar Hanya memancing keriputan saja dari kejauhan Oke, apakah kali ini Albert akan membuktikan omongannya Kalau dia udah tidak bisa pakai link lagi Atau malah itu hanya bullshit semata Untuk gocek, gocek semuanya Pancingan-pancingan saja ya Benar banget Pimpin langsung coba terkena damage Tapi El Nino is coming menunjukkan seorang Pimpin Lele-nya nggak berhasil mengenai Tapi lihat damage terlalu sakit dari Nino Tunggu akan coba dipolo apa oleh seorang Clay Pimpin masih berada Bahkan dilang begitu saja gocek Nino again, strength to pin Sedangkan lihat Kadita Reslona Berhasil dihindari pergerakan yang cukup baik Solid, seorang Benedetta from Bogor Itu barusan Nino memang memanfaatkan banget Apa yang dia milikin mobilitas yang begitu baik Namun sekarang Pimpinnya menjadi sebuah tembok utama Untuk rekan-rekannya di bagian belakang Udah ada Emida juga rahasia Reslona udah mulai hadir juga Misalnya XBD keluarkan Tartalnya masih belum ada yang memiliki Datang so-elcome-nya gagal Untuk mendapatkan karena satu orang Namun ternyata untuk Clay kali ini Dengan ada Real World Mobile Legends Belum ada satu orang pun yang berhasil ditangkap Malah sekarang Pak Razia Ada lagi pergerakan dengan Blazing Duet Yang dilakukan hilang sudah Clay-nya Oh my God Permainan luar biasa Setelah suara Blazing Duet Albert udah kembali di panggilan suara Pimpin Tapi Albert ternyata masih mau lebih Retribution gak ada Dia bersangkut di atas satu buah tembok Tapi karena dia tahu Amy udah pake Retribution-nya Amy udah menuju ke arah belakang Dengan satu buah Mirror Image Albert akan lebih tenang Untuk mendapatkan satu buah Tartal Tanpa ada kontes Profesor Iya dan bahkan levelnya sih Yang paling jelas banget Ini pikir banget Ada satu perbedaan level disini Dan R7 juga gangguin banget Karena Amy-nya Karena dia tahu Amy gak boleh untuk mencapai scale up maksimalnya Di nanti Late game atau bahkan mid game di menit 15 Kan R7 bisa tumbang R7 bisa dihabisin sama Amy Dengan adanya attack speed yang cukup sakit Dan jangan lupa Diamond Hunter Sword Masih menjadi salah satu Sosok yang menakutkan Di mata seorang Esmeralda Tetap masih mengerikan Seorang Diamond Hunter Sword Apalagi Cloud ini kan yang nantinya di late game Bakal bikin ke arah Malefic Roar Untuk awal-awal kayak gini Dia gak bakal punya penetrasi yang bakal tinggi gitu loh Tapi sementara itu Ngomongin soal late game Semuanya mungkin bakal bikin ke arah armor Arah item defense Juga salah satunya defense untuk fisikal Oke Lihat Tino Bakal coba diusaha tinggal Ulelenya Digoceh begitu saja Lewat Hanya dengan sayapnya Nino kebetop Kemudian ke arah bottom lane Skylar again and again Memilih ke arah objeknya Gamelasus Tino gak dikeluarkan Tapi lihat Albert is kami Tino gak menjadi pilihan Dan Renter bisa dikeluarkan One last hit Tino gak bisa bertanya lagi Untuk mempertahankan dirinya Di arah apa Dan bahkan melihat itu Adalah Skylar yang Masih konsisten Melakukan sedikit Speak of Terhadap play dari Serling Tino tak mampu Nubangan dan Albert Dua poin lagi Di tangan Albert Ini bisa menjadi bahaya Untuk Amy Amy harus bergegas Untuk memikirkan Win of nature Profesor Iya 3 poin kill Bahkan semuanya Dari tangan Albert Dan ini makin lebih Mengerikan Kalau dia dapetin 4 Bahkan 5 Dia bakal bener-bener scale up Di early game kayak gini Ini 4 loh Baru rating di bawah tentunya Dapetin poin dari Skylar Dia juga sebagai asis Dan untuk saat ini Dengan bebasnya Skylar bakal lebih mudah Untuk melakukan rotasi Wah ini untuk Reslona sendiri Gak boleh lagi Miskalkulasi kayak tadi ya Di saatnya ingin mendapatkan Langsung karena Clay Bener-bener kesalahan seperti itu Gak boleh diulangin Karena mereka Para Arkeosi Punya liga mobilitas tinggi Yang siap untuk langsung Menjadi sang eksekutor Terhadap player dari Alter Ego Wow Amy mengambil celah yang kecil Tapi lihat R7 is coming Menuju ke arah top lane Lihat damage-nya Udah terlalu sakit Sosok menakutkan Langsung ada play Situat R7 Udah apu ripainya Tino mencoba di gojek Tapi Nino seperti yang ada Sedikit salah jalanan Nine for Nine untuk undur Dia berhasil ditumbangin R7 masih bersahat Nino One last hit What are you doing? Execute Almost is never enough Hampir gak pernah Cukup 40 Hampir aja bisa mendapatkan Kara Esmeralda Dan pastinya Siapa yang menebak Kalau El Nino Akan balik badan Dan memberikan serangan terakhirnya Sebelum dia pergi Kita semuanya mikir dia pergi Aku mikir bakal mundur Walaupun ada exeket sekalipun Karena masih harus start Dan prof Silahkan Iya sama sih Apalagi mungkin karena Bloodlust X jawabannya Di sini Kita tahu bahwa War X udah lumayan mahal Harganya Rp2.000 Tapi untuk Bloodlust X Lumayan murah Gimana transport sudah di tangan Amy juga Jadi jangan lupa Kalau sejanya sekarang Anak Yohsi harus memperhatikan Amy udah punya damage Wah Wah ditembak dong Itu untungnya gak akan Nari loh PPS lanjut dikeluarkan Mau pergi ke arah mana Untuk paynya Karena paynya sekarang Pasti didapatkan Rasinya pun harus Mengeluarkan Flickr guna untuk menyamankan Dirinya Kalau kata Albert Current Flea mau kemana Besti Langsung jaman disumbangin Tapi Amy Amy gak boleh Dia terpikot Ice Retribution Langsung dengan Satu buat Ice Retribution Dia bisa berlari Dengan lebih kecil Mempertahankan dirinya Satu buat Pleasant Duit karas Skala Tapi disana Dbc masih bisa ditatapin No Albert is coming Amy masih janggil Makan dirinya Dengan satu buat Birolimat Dan bakat Rasi Satu hit Hah Itu disolek Pakai Runner APT Wow Pakai Ultiman Waduh Itu Ampun dah ya Kita tau lah Bagaimana damage Dari Stryfer Yang dimiliki oleh Patrick Untuk sekarang Ada pertempuran lagi Siapa yang akan mendapatkan Kara Alter Tarot Mid ini Akan ke Arkeosi Pisa Atau ke Alter Ego Bisa mempertahankan Ditembak lagi Gak kena karas Siapapun Andai kalau kena Sakit banget Besti Ini Ini Bener-bener Rex Lona Yang harus Memulai semuanya Untuk membalikan keadaan Rex Lona Berada di arah Rumput Yang dimana Tidaknya at least Dia bisa menubangin Skylar Beli situan lagi-lagi Keluar kartu pelir Ini ingin saja Membuat performa Dari tim alter Ego Kali ini bisa mendorong Poros bunganya Melihat adanya Satu buah Titik tapi lihat Seperti yang kita Bakal coba duga Satu buah Rumput Belum bisa dilapatkan Ari dan bahkan Rex Lona yang tumbang Skylar menjadi pilihan Seperti yang sudah Kuduga Tapi Nampaknya Belum Maksimal Profesor Ya tadi sih Kayaknya Mungkin miskalkulasi juga Apalagi Belum ada spell loh Yang dikeluarkan Dari teman-teman Ar-Ar-Kiloshi Untuk men-trigger Menurut aku Jangan buru-buru Dari Rex Lona nya Rex Lona nya Kayak nungguin timing aja Biar rasi aja Rownya connect Baru nanti Bakal di follow up Dengan cepat Waduh Waduh Ini bener-bener Untuk R7 Pede banget ya Dia lompat Kedalam rumput Ada dua orang Tiga orang Sekarang dijogetin Dia mundur lagi Pede banget Untuk mengusir Pemain alter Ego Dimana rekannya Ingin mendapatkan Lord yang pertama Oke Langsung ada lele Yang melakukan Check boost Rex Lona Anda memberikan informasi Udah pada siap Para pemainergemarannya Ternyata Rex Lona Hampir tertangkap Rough wave Hanya mengangkat Albert Tapi damagenya Nggak masuk Nggak maksimal Satu buatnya Pemainan di keluarga Berdiri karena Sorarasi Masih tertangkap Di tempat sana Tapi lihat Pipit Bahkan di pertemuan El Tino Tidak merasa Bagaikan tuan Lassin Dan bahkan Albert Terperangkap Di atas tembok What are you doing Shut down Berasa diamankan oleh El Tino Membuat Albert Arus tumbang Tak berdaya Ya ampun Itu nih Birok-birok-birok Coba lihat Masuk ke dalam tubuh Dari Cloud Hanya ada satu Bar SP terakhir Yang dia miliki Dan hampir aja Dihampil Terima Hancur Ini namanya Oh Skylar Oh Skylar Oh Skylar Boleh boleh Lu ngerti maksud saya Profesor Luar saya mengerti Luar kekiri kita Pak ya Oke Aku juga mengerti Bahwa player head to head By Lita kita Melihat bahwa Pai yang dari tadi Menahan jilik damage Yang sangat amat Banyak sekali Tapi Emang Dia menangin Dari segi kill Persipation Untuk segi jilik damage Yang malah Untuk di game kali ini Kayaknya R7 yang lebih Pegang kendalinya Sebagai skillet Dia loncat Dengan sangat amat Percaya diri Dan berkali-kali Kita menangkap R7 selalu berhadapan Dengan 2 sampai 3 kilo Sekaligus Pak Bolong Nah 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 Emi nya berhasil Diambil dong Karena ada Finn dan juga Skylar Yang bekerja sama Barutan Bahkan untuk kali ini Dengan Selena Yang berhasil diambil Berarti ada 2 orang Yang udah hilang Oke Pak E bakal terperangkap Di depan sana Lihat para Celubu Tak berdaya Gak bisa pula Dan walhat hit Berhasil diambil L7 Ini pecana Nino Versus everybody Bukan ada yang baik Dan Nino bakal Ditubangi Skylar Gak ngasih kesempatan Sedikit pun oleh Seorang Nino Untuk bisa mendapatkan Poin atas dirinya Kelihat Kalian belum ditubangi Sama sekali Rexlona Menyelamatkan Para pemain dari Tim Alterigo Dari kekalahan Dan langsung disodok Oleh seorang Albert Dan Albert Nampaknya masih belum Berhasil mendapatkan Poin atas seorang Rexlona Ini sakit banget Si damagenya Bedrick Sama seperti kehidupan Dimana kita Kata diberikan harapan Tapi bukan Diprioritaskan Untuk kalian Ini dipertahankan Tapi tidak Diperhatikan Karena udah sakit Banget Damagenya Yang diberikan Barusan Oh my god Lele nya kena Tapi itu Seperti di kehidupan Nampaknya didapatkan Tapi hanya Harapan palsu Untuk mendapatkan Poin atas Seorang Clay Aduh Aduh Kalian Kalian Semuanya dikasih harapan Padahal kalian Cuma teman Jadi Daripada kalian Cuma berteman Lama-lama Langsung aja Pakai kode Promo MPL ID X-GRAF Karena Sampai dengan 50% Emang Sombong Beda Kalau udah punya Buntut Kempar Item Oh Tapi di Mas kayaknya Terjadi Oke Tapi di belakang sana Nino Langsung mundur Respect Lele nya kali ini Tidak bisa di Follow up Oleh seorang Alterigo Ispon Sebab ke perempuan Di Malterigo Mereka terkunci Di dalam Base-nya Tiga line Yang berbeda Mereka Dari Cimar Rekyoshi Nampaknya Ingin membuat Lord Terenhance Lebih dahulu Sebelum Dapatkan Profesor Iya Untuk sekarang Lord juga Udah mulai Muncul lagi Dan ini dia Lord yang Bundi Enhanced juga Terus sekarang Emang fun fact nya Kita bisa Ngelord Dua kali sih Lord yang umu ini Yang belum di Enhanced Dan secepat mungkin Harusnya udah bisa Diamankan Karena Alterigo Ispon Semakin late game Makin mengerikan Amy Udah memegang 7 ribu Dari segi gold nya Dan jangan sampai Nantinya akan Menyusul perlahan Ke arah R7 Atau bahkan Skylar Karena nanti di late game Tentu akan sangat Mematikan Dari satu Bledi 2 Damage deal Lihat R7 39 ribu Dan ini Wakti-wakti Ternyata Dia tertangkap Di bagian top man Ranger mas Masalahnya Gak usah Albert dan Nino Kita anggap Orang general biasa ya Itu kalau di head to head Di arah late game Benedetta sama Link Aku tetap pegang link Iya karena Benedetta early banget Betul Damage itu bakal Lebih sakit Lebih pers Sedangkan Rexona Kalian harus menghindari Sama demikian Diberikan Tapi ternyata Rave nya Gak maksimal Rexona Cuma bisa melakukan Bating Dan bahkan Dia harus hilang Di telan bumi Spray do dilakukan Oleh seorang Skylar Membuat Rexona Kalian ini Tak berdaya Kembali Dua poin Yang harus silah Diamankan oleh timar Arkyosi Yang membuat Chance cukup besar Alter Ego Kehilangan Lord Yang satu ini Ini gimana ya Sekarang pemain dari Alter Ego Untuk mendekat aja Udah sulit Mereka bisa melihat Dari kejauhan ya Mau gak mau Ikhlas gak ikhlas ya Lord Harus diberikan Kepada R-Arkyosi Dan R-Arkyosi Punya daya Dobrak tambahan Untuk bisa menghancurkan Alter Ego Dilompatin oleh R-7 Terkena efek dari Abis Oro Tapi tidak Ada follow up damage Pantesan aja R-7 berani depan sana ya Saya lihat purify-nya nyala ya Kalau purify-nya gak nyala Mungkinnya gak terlalu Gak mau juga langsung ya Rugi banget Di tumpangin R-7 Dobrakan arah belakangnya Tapi Karamfli Bukan coba diselepet oleh R-7 Dengan kelendang mayanya Membuat dia harus pulang Dimane yang diberikan Di para pemain Tim Arkyosi Di tengah Mereka pengen fokus Lihat di TBN Pipin Dipaksakan oleh seorang Pipin Tapi ternyata Sesuatu yang dipaksakan Masih bisa berhasil Dia terbaik semelain Lord Lord Bisa ada yang di-fest Iklan yang dimiliki Dari Tim Alter Ego Mampu kaya dia melubuhkan Dari 1x1 situation Dan Nino Alek Tumpangnya Kasih tumpangin 2 poin Dan diamankan Fokus karena PSG Beli apa-apa Dan terjadi Dan bangkan Isi pencana R-R-Q Take the game 2 Wow 2-0 Tanpa balas Ini dia akhirnya Setelah Beberapa lama Akhirnya Ada waktu Dimana R-R-Q Masih bisa membalikan Fakta yang mungkin Terjadi Iya dimana Kita ngomongin soal Early game Ini ya Menentukan Nasib mereka ke depannya Apalagi Dengan Terima kasih